Intro Pemirsa, kembali bersama saya Gusbah dalam acara OTW Baik, sebelum kita lanjutkan acara diskusi yang menarik ini Marilah kita saksikan pemirsa yang ingin bertanya lebih jauh tentang disabilitas Kami persilakan, mari kita saksikan bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya, saya nama Sriwitoto Saya sebagai penyendang disabilitas dan aktif di komunitas Saya juga ada satu pertanyaan dengan adanya program OTW ini Bagaimana supaya pemerintah, provinsi, kabupaten, dan kota Proaktif terhadap undang-undang penyandang disabilitas Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pemirsa, untuk menjawab pertanyaan dari penonton tadi Kami persilahkan kepada Pak Jimin untuk bisa memberikan penjelasannya Bagaimana Pak Jimin terkait respon dari pertanyaan Pak Widodo tadi Oke, mungkin dari pertanyaan Pak Widodo tadi Yang supaya mencetuskan peraturan daerah khususnya mungkin sekarang ini kabupaten Sereman Supaya bisa mencontoh DIY Ini yang kami lakukan dari komunitas Kami berperan aktif audensi mas ke kabupaten kebadan legislatif Dan itu sudah kami lakukan berulang kali mas Bahkan untuk menelorkan peraturan Isi peraturan itu pun kita ikut Dan terakhir Untuk menyegerakan atau segera ketokpalunya peraturan daerah pun Kita ikut audensi ke Pemda mas Itu bagaimana? Apakah sendiri atau bersama siapa? Dan siapa yang mendampingi itu? Itu kita komunitas mas Jadi semua anggota komunitas kita mengadakan audensi bersama-sama ke sana Kita didampingi oleh berbagai LSM Atau badan yang memang konsen di bidang di bubble Jadi kita bersama-sama ke sana Untuk itu Supaya perda itu segera terwujud atau terrealisasi Dengan sungguh-sungguh Atau bisa kita rasakan lah nanti hasilnya gimana perda itu Bu Arni, bisa memberikan tanggapan? Ya betul Jadi berdasarkan pengalaman di tingkat kabupaten di DIY ini Memang kata kuncinya yang pertama adalah Peran aktif dari komunitas penyandang disabilitas Ketika kami-kami komunitas penyandang disabilitas itu bertemu dengan Pemerintah dalam hal ini adalah legislatif maupun eksekutif Kita komunikasikan bahwa kita itu butuh adanya Peraturan yang bisa menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas ini Kami audensi dan kami menyampaikan berbagai macam persoalan Yang ini kalau tidak dilindungi dengan undang-undang tentunya Dengan peraturan maksud saya itu Dalam implementasinya pasti akan terjadi berbagai macam tambahan Dan keaktifan dari komunitas penyandang disabilitas ini Untuk bisa berada di barisan depan dalam mengkomunikasikan hal ini Sangat-sangat penting sekali Walaupun juga tentunya dalam hal tertentu perlu juga mengandeng komponen masyarakat yang lain Misalnya tentunya tadi draft perda dan juga draft naskah akademik Yang tentunya harus melakukan penelitian dan sebagainya Tentunya ini akan kuat kalau mengandeng beberapa komponen masyarakat yang lain Seperti bisa lembaga perguruan tinggi Ataupun organisasi kemasyarakat yang punya kemampuan untuk menyusun naskah akademik Selaupun draft perda nya Saya melihat rompinya warna oranye ini Rompi apa ini Pak Sajimin? Ini kami kebetulan dari komunitasnya Gli Itu kami memang sudah punya badan keuangan dan bakal keuangan Yang kami namanya KSP Bangun Akses Depapel Gli yang kita singkat Kooperasi yang kita singkat KSP Bank Depapel Bank itu maksudnya bangun akses kemandiran Depapel Jadi bukan bank-bank konvensional Tapi prinsipnya kooperasi mas Kooperasi Simpan Depapel Dan kebetulan saya diamanati sebagai ketuanya mas Terus apa itu kegiatan itu? Kenapa dibentuk seperti itu? Kami membentuk badan kooperasi Bank Depapel ini memang latar belakangnya sangat panjang Jadi sangat panjang Itu cerita dari tadi yang kita komunitas Depapel itu sulit mengakses bank-bank konvensional Kita sulit mendapatkan modal Akhirnya kami membentuk lembaga ini Lembaga keuangan Supaya teman-teman Depapel itu gampang mas dalam hal mengakses modal Kami sistemnya akan melayani tanpa agunan Bahkan tanpa agunan Jadi kami kekeluargaan mas Tapi memang betul-betul yang kami layani yang punya usaha terutama ya Yang punya usaha dan mereka juga Depapel khusus Nah terus itu inisiatif siapa itu kok tiba-tiba ada bisa muncul bank Depapel itu Apakah dari warga apa dari siapa dan siapa saja yang berperan di dalam? Nah ini memang peran akhir dari Anumas Kami dulu itu awal mulanya diinisiasi oleh MPM Majelis Pemberdayaan Muhammadiyah Di mana mereka mempunyai ide atau gagasan Gimana caranya untuk memajukan komunitas tersebut Supaya taraf kehidupannya lebih maju Nah terus lah ide Kami membentuk wadah ini Kooperasi Simpan Pinjam Bank Depapel Di mana awal mulanya kami itu hanya beranggotakan 5 orang mas Setelah 5 orang kita dikumpulkan Kita dididik selama 3 bulan Cara berkoperasi gimana Cara simpan pinjam gimana Cara administrasi gimana Kita berdiri tanggal 26 Juni 2015 sampai sekarang ini Alhamdulillah anggotanya sudah mencapai 43 orang mas Oke Dan semua rata-rata punya usaha rumahan Jadi undang-undang dan perda yang dibentuk atau didorong oleh teman-teman itu Apakah tidak meng-cover ataupun mengayomi hal-hal seperti ini Permodalan, asal pekerjaan Apakah inisiatif ini mulai dari warga? Apakah bisa didorong oleh pemerintah? Ini kemarin kita juga ada mas Ada salah satu Tetusan atau gagasan ide yang kita masukkan ke perda tentang perlindungan Depapel untuk mendapatkan modal Oke modal Tapi memang belum bisa diakses sampai sekarang Tapi memang sebelumnya kita sudah punya bank ini Jadi kemungkinan untuk perda tentang permodalan khususnya di Depapel Kita sementara hanya pakai bank Depapel Ya untuk ketenaga kerjaan ini kan memang di dalam undang-undang Ataupun di perda itu kan juga ada dua jalur ya Yaitu yang pertama bagaimana penyandang disabilitas bisa menjadi tenaga kerja Oke Maksudnya mereka bisa bekerja pada suatu institusi Yang kedua adalah mendorong penyandang disabilitas itu juga bisa berwirausaha Oke wirausaha Untuk berwirausaha ini tentunya juga di peraturan daerah terutama yang di DII itu Mengamanatkan bahwa pemerintah itu perlu berperan untuk menfasilitasi dan mendampingi usaha-usaha penyandang disabilitas Antara lain mestinya pemerintah juga bisa mendekatkan penyandang disabilitas dengan sumber-sumber permodalan Oke Nah mungkin karena sampai sekarang mungkin itu belum berjalan dengan lancar Saya kira ide teman-teman dari Ngagli ini tentunya juga bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan bagaimana mendapatkan permodalan Berarti benar-benar berdikari ya Berdikari sendiri walaupun masuk dalam kelompok yang bisa dikatakan vulnerable ataupun kelompok-kelompok rentan Tapi ternyata punya kekuatan ya ternyata bisa juga berusaha dan mandiri secara usaha secara ekonomi dan lain sebagainya Saya kira ini perlu didorong ya perlu didorong dan direplikasi di daerah lain Apakah Pak Jimen apakah ada ini usaha yupaya untuk mereplikasi atau mengimitasikan apa yang dilakukan itu di daerah lain Dan mendorong juga pemerintahan daerah untuk melahirkan perda yang memberikan akses lebih besar kepada kelompok-kelompok disabilitas ini Kalau kami khususnya Pak Sb Bang Depapun memang punya cita-cita mas Jadi kalau sekarang cukupnya kami melayani Ngagli Itu cita-cita kami itu seenggak-gakanya melayani satu DIY ya Oh satu DIY Dan sekarang memang kami cara melebarkan sayap itu sementara kita menarik anggota dari luar kejamatan Ngagli Kayak Turi, Kayak Kalasan gitu Mungkin bisa menjadi pilot proyek ya untuk KSP Bang Depapun ini Memang kalau sudah bisa go DIY memang pinginnya ya para pemerintah itu bisa ya ikut apa ya Ya seenggak-ngakanya ikut berperan aktif lah gimana cara mengembangkan kami-kami yang punya lembaga keuangan secara mikro ini yang ya seenggak-ngakanya ada apa ya Bantuan atau gimana Karena kami saat ini juga masih belum punya kantor mas Oh kantor ya Untuk kesertarihan kami masih nomaden masih pindah-pindah itu salah satunya mungkin ya Ya baik Terus kendalanya apa membangun jejaring dengan kelompok-kelompok sama-sama punya permasalahan dan kebutuhan yang sama itu Kalau kendalanya mungkin kami jarak ya mas Jarak ya Karena lokasi kami saling berjauhan terus kecua Mungkin permasalahan defable itu kadang-kadang sangat komplek Komplek dalam artian defable itu ada juga yang belum termotivasi untuk usaha maju itu gimana Karena itu menjadi kendala kita mas Jadi untuk menunggukan ide supaya mereka tuh bisa setara dengan teman-temannya yang sudah berhasil itu yang masih jadi kendala mas Jadi kita masih kesulitan itu Jadi untuk menggugah seenggak-enggaknya Ini loh kalau defable itu nggak perlu dikasihani Tapi berilah kesempatan Beri bersiap sendiri dengan teman yang lain Baik menarik sekali pemirsa apa yang disampaikan oleh Pak Jimin dan Bu Arni Untuk melanjutkan diskusinya Baik kita dengarkan saksikan yang mau lewat kini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih